Hai semuanya kembali sama aku tersika jadi hari ini aku bakalan review produk terbaru dari Marina yaitu Marina expert wet and glow with facial foam sobat kalian penasaran kalau huji banget nonton video ini sebab abis dan jangan lupa body like dulu hai 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 Nah jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya Marina itu ngeluarin produk skincare terbaru terus aku orangnya tuh suka banget sama produk-produknya Marina terutama skincare sama body care-nya bahkan kemarin body care-nya aku udah review beberapa produk ya dan kemarin aku juga sempat review yang untuk kulit berjerawat dan sekarang kita bakalan bahas kemasan warna pink yaitu Marina expert wet and glow with facial foam ini tuh break booster terus ini ada kandungan niacermite dan juga licorice extra dan ini tuh clinically tested dan ini juga untuk semua jenis kulit Nah yang bikin aku penasaran sama produk terbarunya Marina ini tuh 0% alkohol dan no paraben jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif gampang kemeran atau mungkin lagi jerawatan gitu terus kalau yang kemasan warna pink ini tuh lebih ke mencerahkan kulit ya Nah untuk desain packagingnya aku suka banget ini perpaduan warna putih sama warna pink gitu terus di bagian sini kayak ada gelembungnya gitu loh aku suka banget sih sama packagingnya jadi packagingnya tuh bikin tertarik buat beli dan untuk manfaat dari Marina export wet and glow with facial form jadi ini tuh busa creamy lebih banyak dan lembut membersihkan wajah secara menyeluruh dari sisa makeup ketoran dan minyak hingga kepori tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit dan merusak skin barrier terus ini juga bikin kulit tampak cerah bersinar sehat merona dan juga glowing ini produknya juga 0% alkohol dan no paraben dan untuk manfaat dari kandungannya jadi ini ada niacermite membantu menjaga fungsi barier kulit kulit tetap cerah dan juga terjaga kelembapannya terus ini juga ada kandungan licorice extra membantu kulit terlihat cerah dan warna kulit lebih cerah merata nah jadi ini aku beli yang isinya 50 mili karena pengen nyobain dulu ada juga yang kemasan 100 mili ini aku bakalan taruh produknya itu di tangan nah jadi produknya itu seperti ini ini tuh kayak kental gitu loh nih terus kalau menurut aku teksturnya itu padet sama kental ini nanti busanya bakalan banyak dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air oh iya aku minta maaf kalau misalnya ada suara berisik gitu karena tetangga aku lagi bangun rumah guys jadi aku minta maaf kalau berisik ya dan aku langsung aplikasiin produknya ini ke wajah aku udah penasaran banget wow ini langsung creamy gitu waktu diratain di wajah lembut juga terus untuk aromanya ini kalau menurut aku nggak terlalu ada aromanya ya jadi soft banget aku kira tuh bakalan wangi tapi ternyata enggak ini busanya banyak seperti yang kalian lihat nih oke guys dan seperti ini dia aku bakalan bilas produknya pakai air terlebih dahulu sekalian stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hey guys jadi seperti ini dia hasil pemakaian marina export white and glow breakbuster with facial foam nah tadi waktu dibilasnya itu gampang banget terus nggak bikin keset di wajah dan setelah aku pakai tisu hasilnya seperti ini ini aku kaget ternyata hasil itu cerah sama glowing banget di wajah nih ini juga masih ada lembabnya ya di wajah jadi nggak bikin kulit kering nah produk ini cocok banget buat kalian yang pengen kulitnya cerah tapi nyari produk yang 0% alkohol dan juga no paraben karena kalau misalnya kulit kalian sensitif itu biasanya kalau ada produk yang kandungannya alkohol itu bakalan kemerahan gitu kan tapi kalau produk ini enggak dan aku suka banget ini bakalan aku pakai buat daily juga karena hasilnya tuh ternyata sebagus ini guys benar glowing banget sama cerah gitu di wajah dan nanti buat kalian yang mau beli produknya aku bakalan taruh link pembeliannya tuh di dashboard nah aku beli produk ini tuh di official store-nya marina dan harganya juga terjangkau banget tapi hasilnya sebagus ini dan itu aja sih untuk review dari aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa bawah di like kemudian di subscribe bye see my next video